Masih tentang kreasi melukis, dan yang satu ini nampaknya bukan pelukis biasa. Karena ia melukis tidak dengan kuas atau pensil, tapi dengan soldir. Berikut seperti apa hasilnya? Berikut liputannya. Sejumlah lukisan ini merupakan hasil kreasi pelukis asal Bumi Harjo, Surabaya. Tak seperti pada umumnya, pria yang akrab dipanggil aris ceplus ini menggunakan solder dalam melukis. Dengan menggunakan media kayu, ia pun gunakan teknik membakaran, atau yang disebut dengan virografi. Teknik virografi tak membutuhkan banyak peralatan. Cukup kayu yang terlebih dahulu dihaluskan agar mudah dilukis, dan selanjutnya solder atau alat pemanas sebagai pengganti kuas. Belajar secara otodidak, kini karyanya pun laris manis dijual di pasaran. Lumayan masih banyak peminatnya juga, karena satu, dia unik. Yang lain daripada, yang umum, kita pakai pensil atau pensil warna, atau cet minyak, atau cet air. Nah, karena ini kan dari solder, mungkin di situ peminatnya juga sedikit banyak. Kebanyakan kado, kado ulang tahun, atau kado pernikahan. Melukis dengan solder ini sudah ia tekuni sejak setahun lalu. Dipasarkan melalui media sosial, pria 31 tahun ini juga melayani pesanan pelanggan. Satu lukisan biasanya ia banderol seharga 500 ribu hingga 1 juta rupiah, tergantung kesulitan pembuatannya. Yudha Hordana melaporkan untuk NET.